Ribuan warga Muaro Jambi saat ini mulai terserang berbagai macam penyakit pasca terjadinya banjir selama 3 bulan lebih di wilayah tersebut. Umumnya warga Muaro Jambi banyak terserang penyakit katal pada kulit, kemudian sesak nafas atau ispah, hingga demam tinggi. Warga Muaro Jambi hingga saat ini banyak yang terus mendatangi puskesmas terdekat di wilayah tersebut saat banjir mulai surut dalam sepekan terakhir. Selain itu, dampak bencana banjir yang selama ini merendam wilayah hingga 6 kecabatan 2 pekan lalu kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan setempat, ada 1.972 kasus yang ditangani puskesmas sepanjang banjir mengenangi permukiman warga. Dari ribuan kasus tersebut, tertinggi penyakit ispah yang mencapai 632 kasus, kemudian diare 109 kasus, dan sisanya merupakan penyakit gatel-gatel, rematik, dan sejumlah penyakit lainnya dampak dari bencana banjir. Tidak begitu signifikan, tetapi tetap ada peningkatan. Seperti ispah sampai serap, 1055. Kemudian ada penyakit kulit sampai 166. Tapi ada juga penyakit darah tinggi, ada kenaikan sampai 356. Untuk ispah tadi 1051 atau 1055? Untuk ispah 1055. 51 atau 55? 51. Oh 51. 1051. Tertinggi di antara jenis penyakit ini. Penyebabnya apa Pak Gadis? Ini ada, pasti ketika pas hujan, salah satu penyakit adalah hujan, kan kelembabannya menjadi tinggi. Kelembabannya memberikan potensi kepada selesmato, kegulangan selanapas atas. Kelembabannya yang tinggi kan? Dari dingin, itu juga mengganggu perakasan. Ada beberapa kasus yang tercatat seperti asma juga karena pengaruh alergi dingin juga muncul di beberapa kasus, 47 kasus asma. Ini cekan tuh? Ada juga lakit sendi juga, kalau orang lagi banyak berendam air, kan banyak dikeluhkan sendinya pada ngilung-ngilung sakit. Itu juga ada di catat, dilaporkan oleh Bapak Kuskas Mas Gita. Terima kasih telah menonton!